Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vickproject continue Masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial, internet, aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya Yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui Amin Oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari Dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lainnya Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan satu buah tutorial Dan seperti pada judul kali ini saya akan memberikan satu buah cara bagaimana cara membuat intro youtube 3d ya Disini saya sudah menyediakan untuk bahan-bahannya Silahkan jika teman-teman ingin membuatnya bisa lihat terlebih dahulu untuk step by step dari tutorial di Gain Master ini Kita langsung masuk ke dalam aplikasi Gain Master nya Sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Gain Master nya Oke kita akan pilih ke bagian plus video kemudian pilih untuk aspect ratio seperti biasa Saya akan memilih untuk 16 banding 9 saja Nah disini saya sudah menyediakan untuk mentahan dari intronya ya teman-teman ya Kalian bisa mengunduh melalui link di bawah deskripsi channel saya Disini sudah saya simpan atau upload melalui google drive ya Jadi untuk cara mengunduhnya nanti akan saya perlihatkan di video terakhir ya Oke disini saya akan memasukkan video atau contoh yang sudah saya Kunduh Oke Disini masuk export Sesudah mengexplore nya Masukkan seperti ini Kemudian pilih checklist Oke jadi itu tampilannya seperti ini Kita akan putar terlebih dahulu supaya bisa menyesuaikan Oke jadi tampilannya seperti ini Kita buat intro atau namenya di awal kalimat Oke misalkan seperti ini Saya akan menggunakan your name Seperti ini Kemudian klik pilih Nah kemudian sesuaikan untuk jenis dari wordnya ya Atau tulisannya Ya disini saya akan menggunakan untuk oswal saja Oswal port Kemudian klik checklist Oke jadi seperti ini Kemudian klik checklist di pojok kanan atas Oke kita akan putar terlebih dahulu untuk menyesuaikan Seperti ini Oke jadi sampai disini kita harus potong ya Untuk memotong kita klik saja disini Kemudian klik kunting Kemudian potong ke sebelah kanannya Kita putar ulang Seperti ini ya Nah setelah seperti ini Nanti teman-teman masukkan kembali video yang teman-teman buat disini ya Bagian sebelah kanannya Oke jadi silahkan nanti teman-teman bisa sebuahkan saja Untuk dari teks disini Dan kemudian memilih untuk warnanya ya Jadi hingga teman-teman sudah merasa cocok Silahkan bisa disimpan saja Oke saya akan coba menggunakan warna hitam pekat Oke Jadi kurang terlihat Saya akan menggunakan yang putih saja Oke kemudian perbesar Nah selanjutnya Setelah teman-teman sudah cocok seperti ini Menyimpannya sama Kita pilih ke file di pojok kanan atas Kemudian pilih untuk resolusi dan laju bingkainya ya Oke jadi untuk resolusi Ada bagiannya gunakan untuk FHD saja 1080px Kemudian untuk laju bingkai 30 ya Jadi supaya tidak Terlalu cepat atau tidak terlalu lambat Beserta dengan gambar atau resolusi Atau rasio videonya Oke kita akan kembali Dan langsung mulai ke melihat ke Google Drive Bagaimana cara menggunuhnya Dan disini saya akan langsung masuk ke dalam link Yang sudah saya salin Oke kita kembali terlebih dahulu Oke jadi di dalam deskripsi channel saya Sudah ada link di dalam deskripsi ya Untuk link dari Google Drive Silahkan di klik saja Nanti akan dialihkan ke halaman Google Drive Seperti ini Oke Drivegoogle.com Nah disini adalah tampilan dari intronya ya Silahkan teman-teman klik unduh saja disini Nanti akan langsung tersipan ke dalam file manager kalian ya Jadi untuk tahapnya hanya sepuluh saja Dan mungkin hanya sepuluh saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax